Halo, selamat datang di channel Lisa Santoso Channel yang memuat info seputar perjalanan, tempat wisata, hotel dan kulineran Happy Life, Happy Traveling Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe Untuk mendapatkan info perjalanan berikutnya Selamat menonton Hari ini kami akan ajak teman-teman ngopi cantik Dengan suasana yang sejuk dan view yang sangat luar biasa Ini tangga dari parkiran menuju tempat ngopinya atau tempat nongkrongnya Nah, disini kita sudah lihat banyak banget pengunjungnya Terus banyak pohon jati Lanjut, kita akan pesen kopi dulu Nah, ini namanya Kopi Nako Pertama, kita bisa scan barcode dulu untuk dapat nomor antriannya Lanjut, kita sudah dapat kopinya Kita akan lihat view pemandangan Gunung Gede Pangrango Ini yang seperti teman-teman lihat Suasananya grimis Terus ada kolam di kanan-kirinya Menambah estetik ya Kemudian ini kita turun tangga Terus disana ada area yang sangat luas Nah, ini kalau suasana gak hujan Itu ada sofa-sofa kecil Yang bentuknya kayak bantal Nah, itu tapi lagi ditengkurapin semua Karena posisi hujan Kalau suasana lagi terik Itu dibuka Supaya semua pengunjung bisa menikmati Gunung Gede Pangrango Jadi, tempat ini kayaknya memang disengaja Gak ada atapnya Memang dibiarkan terbuka Supaya bisa menikmati view yang luas ini Cuman minusnya Kalau pada saat hujan Itu kita bisa basah Terus kalau bawa payung Resiko kena pengunjung lain Dan kalau bawa anak-anak Itu lantainya juga lumayan licin Jadi harus ekstra hati-hati ya Sampai sini Worth it banget teman-teman Bisa menikmati kopi Dan menikmati matahari terbenam Dengan suasana cakrawala yang sangat jingga Itu bagus banget Tempat ini tepatnya ada di kota Bogor Dan teman-teman bisa search di google map Dengan nama warung jati Atau kopi nako kebon jati Oke lanjut Kita masuk ke area bagian dalam Yaitu di kebon jati Kenapa dibilang kebon jati Karena disini banyak tanaman jati Yang susunannya tuh rapi banget Dan kisaran usianya 4-5 tahunan Nah seperti ini Teman-teman bisa lihat Bagus banget Terus dilengkapi dengan lampu-lampu taman Terus disana juga ada beberapa stand makanan juga Ada baso Minuman Nah terus ini juga di settingnya Tempatnya memang benar-benar terbuka ya Jadi kalau suasana grimis begini Teman-teman harus sedia payung Ini suasana di hari Sabtu malam minggu ya Cukup ramai Untuk teman-teman yang kurang suka dengan keramaian Mungkin bisa datang di hari lain Kemudian ini juga ada Warung jati namanya Dan ini antriannya luar biasa Sangat mengular ya Dari ujung ke ujung Ini tuh penuh antrian Dan ini saya ngintip menunya ya Dari jauh Ada menu gorengan Bubur Ada pilihan nasi Nasi putih Nasi liwet Juga sayurnya Ada Kerupuk Anaka kerupuk Banyak Terus modelnya itu Prasmanan Jadi nanti teman-teman Pilih menu yang teman-teman mau Baru nanti di ujung sana Ada kasir Seperti itu Untuk harga Teman-teman gak usah khawatir Jadi ini cukup ramah di kantong Mulai dari 9 ribuan Sampai 20 ribuan Oke Akhirnya Kita dapat juga Makanannya Ini kita pilih Menu gorengan Nasi putih Sayur Sayur asem Wedang uwuh Es teh Dan ini Kopi yang tadi Dari Kopi Nako Sambil makan Sambil menikmati Matahari terbenam Itu Langitnya Yang sudah Mulai gelap Itu Keren banget Banyak orang Berfoto Di sana Jadi ini cocok banget Juga untuk teman-teman Yang hobi berfoto Dan hunting foto Nah ini Seru banget Untuk teman-teman Para fotografer Ya Baiklah Sampai disini dulu Perjalanan kami Ke Kopi Nako Atau warung kebon jati Tepatnya di kota Bogor Semoga teman-teman Menikmati video kami Terima kasih yang sudah menonton Sampai akhir Terima kasih yang sudah like Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye